Media sosial sejatinya tidak diperuntukkan untuk menyebar ujaran kebencian. Namun faktanya, ada kelompok yang justru menjadikan penyebaran ujaran kebencian dan Sarah sebagai bisnis menggiurkan. Polisi telah menangkap tiga orang yang tergabung dalam satu sindikat, menamakan diri kelompok Sarah Chen. Kelompok Sarah Chen bisa menyediakan pesanan ujaran kebencian berbentuk gambar, meme, maupun konten hoax. Tarifnya bahkan hingga puluhan juta rupiah. Polisi masih terus menelusuri siapa saja pihak pemesan konten. Selanjutnya pesanan akan diposting ke seluruh media sosial jaringan mereka. Sindikat yang aktif sejak tahun 2015 ini memiliki sekitar 800 ribu akun. Presiden Jokowi Dodo pun mengapresiasi pengungkapan jaringan Sarah Chen. Presiden meminta kepolisian mengungkap tuntas kasus ini karena berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Presiden mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Polri terkait terkuatnya gitu ya. Kalau dari penjelasan pihak Polri kan tukang membuat fitnah melalui media sosial. Ini tentu tidak hanya bertabrakan kepada terkait dengan undang-undang ITE dan sejenisnya. Ada aturan-aturan tidak membolehkan. Tetapi ini tentu bisa merusak kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam penangkapan ini, polisi mencita barang bukti puluhan SIM card, 6 harddisk, 5 telpon genggam, flashdisk, dan 3 memory card. Tim Liputan melaporkan untuk NET.